Terima kasih sudah kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ke Pak Theo. Pak Theo, kalau kita bicara mengenai Munasub, ini tokoh-tokoh senior Gokar seperti Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Abdelza Bakri, sudah mulai bersuara. Nah kira-kira bagaimana nanti ini, kalaupun jadi dalam sana Munasub, peta kekuatannya? Saya kira sepanjang yang saya ikuti dan saya yakin juga bapak-bapak para senior itu bicara, itu lahir dari kepedulian terhadap Gokar agak segera berakhir ya kemelut yang dialaminya sekarang ini dan bisa bangkit kembali lagi. Beliau itu tidak mempunyai, katakanlah menunjuk nama atau jago-nya sendiri-sendiri, enggak saya kira. Oleh karena itu, kami juga percaya bahwa kita semua ingin memberikan kepercayaan kepada mekanisme partai, baik di DPP Rapat Pleno maupun pada saat Munasub itu terselenggara, pasti akan muncul berbagai pendapat tentang siapa ingin menjalankan siapa, silakan mungkin ada dua, tiga. Karena Gokar empat calon, Gokar kan memang banyak kader-kadernya yang saya kira masih cukup kompeten dan memang terpanggil untuk terjun di dalam pemilihan nantinya. Silakan dipilih secara demokratis, saya kira saya percaya. Dulu kita tahu sudah ada, pernah kondisi di mana ada dualisme kepemimpinan di Partai Gokar. Karena kira-kira siapa yang bisa muncul saat ini untuk jika dijadikan ketua umum yang baru, yang bisa menyatukan semua pihak. Dualisme kepemimpinan kan itu kan sudah berakhir. Jangan lupa bahwa kepemimpinan sekarang ini, kepemimpinan yang sekarang ini, DPP yang sekarang ini, yang ketua umumnya Pak Novanto ini, ini lahir dari satu munas yang bukan lagi didasarkan kepada dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, sekarang ini tidak ada lagi suasana seperti itu. Bahwa ada perbedaan di dalam siapa ingin menjalankan si A atau si B, pasti ada itu. Tetapi dua DPP atau dua kepemimpinan tidak ada lagi seperti itu. Pak Endria, berarti kan di sini butuhkan orang mungkin yang bisa menyatukan semua, tadi kelompok-kelompok A, B, C, dan D. Nah kira-kira menurut Anda siapa? Ini kalau tadi kita sudah sempat menyebutkan nama-nama, pada saat dibacakan taskrit tadi ada nama seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, Adek Kemarudin, Aziz Samsudin, Erlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Mahyudin. Kira-kira kalau ada nama-nama ini, bagaimana? Iya, saya kira secara pribadi masing-masing memang memiliki kapasitas, punya predikat PDLT yang layak untuk diberikan kepada mereka secara pribadi masing-masing punya itu. Tetapi dalam mencari pemimpin tentu saja kita kembalikan pada potensi atau kemampuan pribadi yang bisa berdiri di atas yang lain. Artinya dia bisa menjadi pemimpin memang, tidak sekedar hanya memimpin, tetapi dia diakui sebagai pemimpin lewat prosedur yang demokratically right. Nah, dari sekian itu, saya kembali ingat bahwa tradisi atau norma klasik dalam perjuangan Golkar ini adalah kedekatan seorang dengan pemerintah negara. Jadi kira-kira kemungkinan akan muncul juga seperti itu? Iya, itu dipertimbangkan. Di samping memang seorang yang dilihat PDLT. Saya katakan, semuanya tidak perlu diragukan lagi. Bukan anak indekosan, dulu ada istilah itu dalam partai tertentu. Bukan anak indekosan, bukan anak kemarin sore. Tetapi harus memiliki kemampuan plus. Berarti kalau misalnya dekat dengan pemerintahan, apakah mungkin misalnya seperti Erlang Hartarto yang jadi menteri sekarang? Itu yang jadi menteri itu, yang punya network ke pemerintah, ke bisnis. Karena sekali lagi, kalau dulu asal ada ABRI, Golkar menang. Sekarang kan tidak ada lagi privilege semacam itu. Jadi pasar bebas politik betul. Sehingga diperlukan seorang pemimpin bisa mengakomodasi semua, faksi, semua sumber daya. Jadi semua. Kalau dulu terbagi dua, itu merugikan partai sendiri. Dan padahal partai membutuhkan soliditas. Jadi menurut saya ada tambahan plus. Harus bisa menyatukan tadi juga pendekatan dengan pemerintah. Pak Deddy, menurut Anda, kira-kira di toko-toko yang ada namanya muncul saat ini, kira-kira adakah yang menurut Anda paling ideal misalnya untuk bisa menjadi pemimpin Golkar ke depan? Yang menurut saya setiap kader Golkar itu ideal. Bagaimana mengukur pasar menyukai atau tidak menyukai terhadap toko-toko tersebut, sebenarnya kita punya waktu. Tinggal minta lembaga riset, lempar nama-nama itu ke publik, kemudian buat analisis, dan dipaparkan di depan rapim apa kelebihan dan kekurangan dari toko-toko tersebut. Kalau kita punya niat secara objektifitas untuk kebesaran partai, menurut saya pertama hal yang mudah untuk dibicarakan. Bagaimana dengan syarat kedekatan dengan pemerintah yang tadi Pak Indriya sampe gue sebutkan? Ya, saya pikir nama-nama tersebut yang disebut tadi kan memiliki kedekatan dengan pemerintah. Pak Top Golkar secara institusi sudah mendeklir diri untuk mencalonkan Pak Presiden, Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019. Artinya, sudah tidak ada keraguan lagi dari sisi institusional terhadap keberpihakan partai Golkar pada pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Baik. Terima kasih Pak Dedy Mulyadi sudah bergabung bersama kami hari ini. Salam malam. Terima kasih. Salam buat Bang Teo, Pak Indriya. Terima kasih. Baik. Ini Pak Teo, menarik ya. Jadi ternyata sudah ada survei kecil-kecilan dilaksanakan oleh Pak Dedy Mulyadi mengenai siapa kriteria ataupun ketua yang akan cocok nanti ke depannya. Kalau menurut Anda, dari nama-nama itu, siapa yang menurut Anda paling punya? Saya kira, berikanlah kesempatan kepada siapa yang ingin menjadi calon atau hasil survei menunjukkan bagus untuk menjadi calon, ketua umum yang akan datang. Nah, ini ada kesempatan waktu. Kalau diputuskan besok oleh rapat pleno untuk melaksanakan munaslut, ini ada kesempatan satu bulan setengah kan, supaya mereka ya mensosialisasikan, mengkampanyekan lah dari di antara pemilik suara. Memilik suara kan ini pengurus keupatan kota dan pengurus provinsi untuk dapat meyakinkan. Ya, tadi Pak Indria mengatakan bahwa tidak diragukan lagi nama-nama yang disebut dari berbagai track record dan dari segi PDLT. Nah, silakan. Jangan mau dipilihkan, cuma satu. Siapapun yang menjadi ketua umum, tetapi saya merahapkan ini menjadi tim yang kuat, termasuk dengan teman-teman yang disebut-sebut tadi itu. Siapa menjadi ketua umum, yang lain-lain. Nah, tapi ikut bersama-sama bantu. Tetapi yang kesempatan yang ada ini, kesempatan adalah satu bulan, saya pada waktunya juga sudah tentu akan mempunyai pendapat. Tetapi ya, sudah tentu kurang fair untuk kita mempunyai sarang. Pada waktunya nanti kalau sudah melihat bagaimana mereka, itu sudah tentu akan mempunyai pendapat dan akan memperjuangkan. Berbincang Anda mengenai nama-nama ini. Baik, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.